Halo selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita mulai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari kelompok 2 ya Mengenai momentum dan impuls Terus kelompok 2 sudah pada hadir? Sudah siap? Oke, jadi untuk kelompok 2 bisa di on-kan untuk kameranya Bisa dikenalkan dulu, nanti anggotanya siapa aja Terus, oke bisa dimulai Itu mas, Bapja bisa share screen gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Yang berjudul momentum dan impuls Ini nama-nama anggota kami Ada saya, Muhammad Rizky Perjanto NIM 2 pasang lima Teknik informatika Ada Gilang Pajarullah NIM 5190-811-219 Selanjutnya NIM 5190-811-224 Hilal Irfa Bintang Pangestu Ada selanjutnya 5190-811-235 Pas nama Apra Sirda Sepia Hidayatullah Selanjutnya 5190-811-256 Candra Prastanto Ada 5190-811-262 Juni Yunus Al-Fayis Selanjutnya 5190-811-280 Bagja Agung Pernama Next Momentum dan impuls Langsung saja dibacakan oleh Almas Selamat pagi semuanya Terima kasih Karena saya Hilal Irfa Bintang Pangestu Di sini saya akan Menjelaskan Bagian pertama dari Materi Tentang momentum dan impuls Di sini Dijelaskan dalam Mekanika Benda berkerak Dijelaskan melalui Besaran-besaran yang Diperoleh jari Antara lain Posisi jarak Posisi jarak Kecepatan Percepatan Waktu tempuh Energi kinetik Energi potensial Energi mekanik Perpindahan Laju dan gaya Definisi momentum Secara fisis Adalah besaran Yang merupakan Ukuran Ukuran mudah Atau sukarnya Suatu benda Mengubah keadaan Geraknya Mengubah kecepatannya Ataupun diperlambat Ataupun dipercepat Adalah momentum Sedangkan Secara matematis Momentum Memiliki rumus P Sama dengan M Kali V Dimana M adalah Dimana M adalah Masa Dan V adalah Waktu Dan Dan P adalah Perpindahan Momentum Bisa dilihat Contohnya Disini ada Seekor gajah Dengan ukuran Besar Dan Memiliki kecepatan Yang rendah Sehingga Menghasilkan momentum Yang sangat kecil Dan juga Disini Kembalikannya Ada sebuah kartu Yang ditembak oleh Apa itu Oleh 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 itu Memiliki ukuran kecil Sehingga Kecepatan Dan kecepatannya tinggi Sehingga terjadi Momentum yang besar Karena ukuran Masa Dari kedua Benda itu Berbeda Disini ada Beberapa Contoh soal Yang pertama Berapa besar Momentum Burung Yang seberat 22 gram Yang terbang Dengan laju 8,1 Meter Per sekon Yang kedua Gerbong Kereta api Seberat 12,5 ton Berjalan Berjalan sendiri Di atas Rel yang Tidak mempunyai Gesekan Dengan laju Konstan 18 meter Per sekon Berapa Momentumnya Yang ketiga Jika suatu Peluru Memiliki Masa 21 gram Ditembakan Dan memiliki Laju 210 meter Per sekon Berapa Momentumnya Nah disini Dikuraikan Yang pertama Bagaimana Rumus Momentum P Sama dengan M Kali P Disini Masanya 20 0,022 Kali 81 Hasilnya Seperti ini Jadi Momentum Burung Adalah 0,1782 Kilogram Meter Per sekon Yang kedua Juga sama Seperti ini Hasilnya Seperti ini Yang ketiga Juga Sama Menggunakan Rumus P Sama dengan M Kali V Dan ini Untuk selanjutnya Boleh dilanjutkan Oleh Yang lain Terima kasih Momentum Momentum dan Hukum 2 Newton Jumlah gaya Sama dengan Delta P Dibagi Delta T Sama dengan MV Kurangi MV 0 Dibagi Delta T Sama dengan M Kali V Kurangi V 0 Dibagi Delta T Sama dengan M Delta V Dibagi Delta T Sama dengan M A Persamaan ini Menjelaskan Laju perubahan Momentum Sebuah benda Sama dengan Gaya total Yang diberikan Padanya Next Aplikasi Dari rumusan Tersebut Misalnya Pada Persoalan Gerak Roket Roket Yang bergerak Vertikal Memiliki Masa total 21.000 Kilogram Dan Membawa Bahan bakar 15.000 Kilogram Bahan bakar Ini Dipakar Dengan Laju Pembakaran 190 Kilogram Per sekund Sehingga Keluar dari Roket Dengan Kecepatan 2800 Meter Per sekund Ke bawah Hitunglah Gaya Darung Roket Gaya Neto Roket Kecepatan Roket Dianggap Tidak ada Gesekan Next Kita telah Memperoleh Hubungan Bahwa M A Sama dengan Jumlah Gaya M A Sama dengan Gaya Berat Tambah Gaya Dorong M A Sama dengan Jumlah Gaya Eksternal Tambah V Relatif DM Dibagi DT Gaya Dorong Adalah Suku Kedua Dari Persamaan Di Atas F Trutz Sama dengan V Relatif Dikali DM Dibagi DT Sama dengan Minus 2800 Meter Per Sekund Dikali Minus 190 Kilogram Per Sekund Sama dengan 5,3 Kali 10 Pangkat 5 Newton Gaya Neto G G G Berat Sama dengan Masa Gravitasi Sama dengan 2,1 Kali 10 Pangkat 4 Kilogram Kali 9,8 Meter Per Sekund Kuadrat Sama dengan 2,1 Kali 10 Pangkat 5 Newton Gaya Neto Sama dengan Gaya Dorong Dikurangi Masa Gravitasi Sama dengan 5,3 Kali 10 Pangkat 5 Newton Dikurangi 2,1 Kali 10 Pangkat 5 Newton Hasilnya Sama dengan 3,2 Kali 10 Pangkat 5 Newton Next Kita kembali ke persamaan awal M DV Dibagi DT Sama dengan Jumlah Gaya Berat Tambah VR Kali DM Dibagi DT M DV Dibagi DT Sama dengan Minus MG Tambah V Relatif Kali DM Per DT Yang dapat Ditulis Sebagai DV Sama dengan Minus GDT Plus F VR Kali DM Per M Dimana Percepatan Dan Masa M Merupakan Fungsi Waktu Dengan Mengintegralkan Integral Batas Atas V Batas Bawahnya V 0 DF Sama dengan Minus Integral Batas Atas D Batas Bawah 0 GDT Plus V Relatif Batas Integral Batas Atas M Batas Bawah M0 DM Per M F VT Kurangi V0 Sama dengan Min GT Tambah VR In M Per M0 VT Sama dengan V0 Minus GT VT Plus VR IN MT Dibagi M0 Persamaan Ini Tidak asing Lagi Dua Suku Pertama Di Kanan Mirip Gerak Jatuh Bebas Suku Terakhir Akan Menambah Kecepatan Karena V Relatif Dan IN Keduanya Negatif Contoh Air Keluar Dari Selang Dengan Debit 1,5 Kilogram Per Sekon Dan Laju 20 Meter Per Sekon Dan Diarahkan Pada Sisi Mobil Yang Mengetikan Gerak Majunya Yaitu Kita Apaikan Percikan Ke Belakang Berapa Gaya Yang Diberikan Air Pada Mobil Next Nelesaianya Kita Ambil Arah X Positif Ke Kanan Pada Setiap Sekon Air Dengan Momentum EX Sama Dengan MVX Sama Dengan 1,5 Kilogram Dikali 20 Meter Per Sekon Hasilnya 30 Kilogram Meter Per Sekon Berhenti Pada Saat Mengenai Mobil Next Besar Gaya Dianggap Konstan Yang Harus Diberikan Mobil Untuk Merubah Momentum Air Sejumlah Ini Adalah F Sama Dengan Delta P Dibagi Delta T Sama Dengan P Akhir Dikurangi P Awal Dibagi Delta T Atau Selisih Waktu Dikurangi 0 Minus 30 Kilogram Meter Per Sekon Dibagi Satu Sekon Hasilnya Minus 30 Newton Tanda Minus Menunjukkan Bahwa Gaya Pada Air Perlawanan Arah Dengan Kecepatan Asal Air Mobil Ini Memberikan Gaya Sebesar 30 Newton Untuk Menghentikan Air Sehingga Dari Hukum Newton Ketiga Air Memberikan Gaya Sebesar 30 Newton Pada Mobil Oke Selanjutnya Kekalan Momentum Tumbukan Momentum Total Dari Suatu Sistem Benda-benda Yang Terisolasi Adalah Konstan Misalnya Sistem Yaitu Sekumpulan Benda Yang Berinteraksi Satu Sama Lain Sedangkan Sistem Terisolasi Yalah Suatu Sistem Dimana Gaya Yang Ada Hanyalah Gaya-gaya Diantara Benda-benda Pada Sistem Itu Tersendiri Hukum Kekalan Momentum Dapat Digunakan Untuk Menganalisis Mekanika Tumbukan Tabrakan Hamburan Dan Ledakan Jenis Tumbukan Berdasarkan Kekal Tidaknya Energi Kinetik Selama Proses Tumbukan Dapat Dibagi Kedalam Dua Jenis Yaitu Lenting Atau Tenaga Kinetik Kekal Dan Tidak Lenting Atau Energi Kinetik Total Setelah Tumbukan Selalu Lebih Kecil Dari Tenaga Kinetik Total Sebelum Tumbukan Tumbukan Lenting Yaitu Misal Momentum Momentum Kekal Momentum Beban Momentum Sebelum Atau P sebelum Sama Dengan P setelah P1 Tambah P2 Sama Dengan P1 Tambah P2 Dan M1 V1 Plus M2 V2 Sama Dengan M1 V1 Tambah M2 V2 Energi Kinetik Kekal EK Sebelum Sama Dengan EK Setelah EK 1 Plus EK 2 Sama Dengan EK Aksen 1 Plus EK Aksen 2 Setengah M1 V1 Kwadrat Plus Setengah M2 V2 Kwadrat Sama Dengan Setengah M1 V Aksen 1 Kwadrat Tambah Setengah M2 V Aksen 2 Kwadrat Contoh Soal Misalnya Bola Bilyar Dengan Masa M Bergerak Dengan Laju 2 meter Per sekon Bertumbukan Dari depan Dengan Bola Kedua Yang Masanya Sama Dengan Sama Dan Sedang Dalam Keadaan Diam Atau V2 Sama Dengan 0 Berapa Laju Kedua Bola Setelah Tumbukan Dengan Menganggap Tumbukan Tersebut Denting Penyelesaiannya Haka Kegalan Momentum MV1 Tambah 0 Sama Dengan MV1 Tambah MV2 Sama V1 Sama Dengan V1 Tambah V2 V1 Kurang V2 Sama Dengan V V1 Kurang V1 Sama Dengan V2 Haka Kegalan Kegalan Energi Kinetik Setengah MV1 Kwadrat Plus 0 Sama Dengan Setengah MV1 Kwadrat Plus Satu Setengah MV Aks 2 Kwadrat Jadi V2 Sama Dengan V Aks 1 Kwadrat Plus V Aks 2 Kwadrat Sama Dengan Menjadi V1 Kwadrat Kurang V1 V Aks 1 Kwadrat Sama Dengan V Aks 2 Kwadrat Next Persamaan 2 Dapat Ditulis V1 Kurang V1 Kali V1 Tambah V1 Sama V2 Kwadrat Gunakan Persamaan 1 Seperti V Aks V2 Kali V1 Tambah V1 Sama Dengan V2 Kwadrat Diperoleh Hasil V1 Plus V1 Sama Dengan V2 Persamaan 1 Sama Dengan Persamaan 2 V1 Kurang V1 Sama Dengan V Tambah V1 2 Kali V1 Sama Dengan 0 Dan V1 Hasilnya 0 Kemudian Dari Persamaan 1 Atau 3 Diperoleh V2 Sama Dengan V1 Sama Dengan 2 Meter Per Sekon Atau Bola 1 Diberhentikan Oleh Tumbukan Sementara Bola 2 Dapat Mendapat Kecepatan Awal Bola 1 Ini adalah Contoh Dari Penyelesaian Soal Tersebut Berikutnya Next Berikutnya Tumbukan Tidak Lenting Pertama Momentum Kekal Energi Kinetik Total Setelah Tumbukan Lebih Kecil Dari Energi Total Sebelum Tumbukan Tumbukan Tidak Lenting Sama Sekali Yaitu Kecepatan Kedua Benda Setelah Tumbukan Sama Tumbukan Contoh Soal Dari Tumbukan Dalenting Sebuah Gerbong Kereta Memiliki Masa 10.000 Kilogram Yang Berjalan Dengan Laju 24 Meter Per Sekun Menabrak Gerbong Lain Yang Sejenis Yang Sedang Dalam Keadaan Diam Jika Kedua Gerbong Tersebut Tersambung Sebagai Akibat Dari Tumbukan Berapa Kecepatan Bersama Mereka Hitung Berapa Besar Energi Inetik Awal Yang Dibah Menjadi Energi Panas Atau Bentuk Energi Lainya Next Contoh Ilustrasi Dari Soal Tersebut Yang Atas Sebelum Tumbukan Dan Yang Bawah Setelah Tumbukan Next Penyelesaiannya Yaitu Momentum Total Sistem Sebelum Tumbukan P Sama Dengan Masa Benda 1 Dikali Kecepatan Benda 2 Ditambah Masa Benda 2 Dikali Kecepatan Benda 2 Itu 10 10 Kg Dikali 24 M Per Sekun Ditambah 10 Kg Dikali 0 M Per Sekun Hasilnya 2 2 40 Kali 10 Pangkat 5 Kg M Per Sekun Kedua Gerbong Menyatu Dan Berikut Dengan Ketepat Sama Misal Mementum Total Setelah Tumbukan P1 Aksen Sama Dengan P2 Aksen Sama Dengan P Aksen Sama Dengan Kecepatan Benda 1 Ditambah Masa Benda 1 Ditambah Masa Benda 2 Dikali Kecepatan Setelah Tumbukan Sama Dengan P Sama Dengan 2 40 Dikali 10 Pangkat 5 Kg Per Sekun Selesaikan Untuk V Aksen Diperoleh Kecepatan Setelah Tumbukan Yaitu 12 Meter Per Sekun Next Energi Kinetic Awal Yaitu Sama Dengan Setengah M1 Dikali M1 Kuadrat Ditambah 0 Sama Dengan Setengah Dikali 10 Kg Dikali 24 Meter Per Sekun Kuadrat Hasilnya 2 2,88 Dikali 10 Pangkat 6 Joule Energi Kinetic Setelah Tumbukan Eka Aksen Sama Dengan Setengah M1 Ditambah M2 Dikali V Aksen Kuadrat Sama Dengan Setengah Dikali 20 Kg Dikali 12 M Per Sekun Kuadrat Hasilnya 1,44 Dikali 10 Pangkat 6 Joule Energi Yang Diubah Menjadi Bentuk Lain Yaitu 2,88 Dikali 10 Pangkat 6 Joule Dikurangi 1,44 Dikali 10 Pangkat 6 Joule Hasilnya 1,44 Kali 10 Pangkat 6 Joule Next Contoh Ilustrasi Dari Tumbukan Tidak Lenting Yang Gambar Atas Truk Bermasa 3000 Kg Mempunyai Kecepatan 10 M Per Sekun Momentum Yaitu Masa Dikali Kecepatan Hasilnya 30.000 Kilogram Meter Per Sekun Yang Mobil Mempunyai Masa 1000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 30 Meter Per Sekun Momentum Yaitu 30.000 Kilogram Meter Per Sekun Terus Gambar Yang Bawah Mobil Yang Bermasa 1000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 20 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum 20 Ribu Meter Per Sekun Kilogram Meter Per Sekun Truk Mempunyai Masa 3000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 0 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum 0 Kilogram Meter Per Sama Dengan Yang Tadi Mobil Mempunyai Masa 1000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 5 Meter Per Sekun Momentum Yaitu 5000 Kilogram Meter Per Sekun Truk Yang Bermasa 3000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 5 Meter Per Sekun Mempunyai 15.000 Kilogram Meter Per Sekun Truk Mempunyai Masa 3000 Kilogram Kecepatannya 15 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum 45.000 Kilogram Meter Per Sekun Mobil Yang Bermasa 1000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 15 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum 15.000 Kilogram Per Sekun Meter Per Sekun Selanjutnya Mobil Mempunyai Masa 1000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 20 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum 20.000 Kilogram Meter Per Sekun Truk Yang Mempunyai Masa 3000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 0 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum 0 Kilogram Meter Per Sekun Mobil Yang Masanya 1000 Kilogram Mempunyai Kecepatan 20 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum 20.000 Kilogram Meter Per Sekun Truk Yang Masanya 3000 Kilogram Mempunyai Kecepatan Min 10 Meter Per Sekun Mempunyai Momentum Min 30.000 Kilogram Meter Per Sekun Next Oke Selanjutnya Disampaikan oleh Teman saya Baik Terima kasih Waktunya Saya akan Melanjutkan Resensi Dari Teman saya Tumbukan Dan Impuls Ketika Terjadi Tumbukan Gaya Biasanya Melonjak Dari Nol Pada Saat Kontak Menjadi Nilai Yang Sangat Besar Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Dan Kemudian Dengan Drastis Kembali 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 Lagi Nol Grafik Besar Gaya Yang Diberikan Satu Benda Pada Yang Lain Pada Saat Tumbukan Sebagai Fungsi Waktu Kira-kira Sama Dengan Yang Sama Ditunjukkan Oleh Kurva Pada Gambar Yang Disamping Selan Waktu Delta T Biasanya Cukup Nyata Dan Sangat Singkat F Sama Dengan Delta P Dibagi Delta T Gaya Sama Dengan Delta P Sama Dengan Impuls Dibagi Delta T Kedua Luas Dikalikan Dengan Delta T F Gaya Dikali Delta T Sama Dengan Delta P Atau Impuls Impuls Sama Dengan Perubahan Momentum Gaya Rata-rata F Yang Bekerja Selama Selang Waktu Delta T Menghasilkan Impuls Yang Sama Dengan Gaya Yang Sebenarnya Tumbukan Pada Dua Atau Tiga Dimensi Kekalan Momentum Dan Energi Juga Bisa Diterapkan Pada Tumbukan Dua Atau Tiga Dimensi Dan Sifat Faktor Momentum Sangat Penting Satu Tipe Umum Dari Tumbukan Yang Tidak Berhadapan Adalah Dimana Sebuah Partikel Yang Bergerak Disebut Proyektil Menabrak Partikel Kedua Yang Diam Partikel Target Ini Merupakan Situasi Umum Pada Permainan Seperti Bilyar Dan Untuk Eksperimen Pada Fisika Atom Dan Nuklir Proyektil Dari Perencanaan Radioaktif Atau Akselerator Energi Tinggi Menabrak Inti Target Yang Stasioner Ini Contoh Contohnya Diagram Catricius Ini Benda Satu Yang Menabrak Benda Dua Bergeser Kekalan Momentum Pada Tumbukan Dua Dimensi Ke Arah Sumbu X Pada Arah Sumbu X Yang Ini P1X Ditambah P2X Sama Dengan P Aksen 1X Ditambah P Aksen 2X Ini P1X P1 Aksen Ini P2 Aksen Sama Dengan M1 V1 Sama Dengan M1 V Aksen 1 Cos Teta 1 Aksen Ditambah M2 V Aksen 2 Cos Teta 2 Aksen Karena Pada Awalnya Tidak ada Gerak Pada Arah Sumbu Y Ini Arah Sumbu Y Tidak Ada Benda Sama Sekali Komponen Komponen Dari Momentum Adalah 0 Berarti Yang Ini 0 Yang Ini Yang Pada Sumbu X Ada M1 V1 Yang Berarti Sumbu Y 0 Sama Bola 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 Biliar Yang Bergerak Dengan Laju V1 Sama Dengan 3 M Per Sokon Pada Arah X Pada Arah Ini Bola Lain Dengan Masa Sama Yang Dalam Keadaan Bia Kedua Bola Terlihat Berpencar Dengan Sudut 45 Derajat Terhadap Sumbu X Bola Satu Ke Atas Dan Bola Bola Dua Ke Bawah Yaitu Teta Sama Dengan Teta 1 45 Derajat Dan Teta 2 Minus 45 Derajat Berapa Laju Bola Tersebut Apakah Laju Keduanya Sama Jadi Penyelesaiannya Sumbu X M1 V1 Sama Dengan MV X 1 Cos 45 Ditambah MV X 2 Cos 45 Yang Ini Sumbu Y 0 Karena Tidak Ada Benda Sama Dengan MV Aksen 1 Sin Kalau Yang Atas Sumbu X Dari Apa Namanya Maka Cos Karena Sudah Dari Itu Maka Cos Dan Sumbu Y Pak Sin Oke Teruskan 0 Sama Dengan MV Aksen 1 Sin 45 Derajat Ditambah MV Aksen 2 Sin Minus 45 Derajat Ini Nilai Yang Kedua MV Aksen 2 Sin Kenapa Nilainya Minus Karena Di Kuadran 3 Nilai Sin Minus M Salih Menghilangkan Dari Persamaan Untuk Sumbu Y V Aksen 2 Sama Dengan Minus V 1 Aksen Sin 45 Derajat Dibagi Sin Min 45 Derajat Sama Dengan V 1 Sin Dibagi Minus Sin 45 Derajat Sama Dengan V Aksen 1 Jadi Setelah Tumbukan Kedua Bola Punya Laju Yang Sama Dari Persamaan Untuk Sungguh Y V Sama Dengan V Aksen Cos 45 Ditambah V Aksen 2 Cos 45 Yang Ini Nggak Negatif Karena Di Kodan 1 Sama Sin Cos Cos 45 Derajat Jadi V Aksen 1 Sama Dengan V Aksen 2 V 1 Dibagi 2 Cos 45 Derajat Sama Dengan V Satunya 3 Meter Per Sekun Dibagi 2 Cos 45 Derajat Kalau Lihat Dari Table Trigonometri Hasil Setengah Akar 2 Kalau Didesimalkan 0,707 Sama Dengan 2,1 Meter Per Sekun Cukup Segitu Dari Saya Sekian Dari Kelompok kami Maku Sebelumnya Apakah Ada Sesi Pertanyaan Ya Dibuka Sesi Pertanyaan Apakah Teman-teman Ada Yang Mau Bertanya Sebutkan NIM Sama Nama Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Dari Yang Sudah Dijelaskan Oleh Kelompok 2 Pertanyaan Boleh Bu Ya Silahkan Wika Oke Perkenalkan Saya Wika Mas Putus-putus 07 11 00 Boleh Dicet Aja Bu Ya Kalau Putus-putus Putus-putus Mas Boleh Chat aja Ini jaringan saya Memang nih Halo Kedengeran Enggak Boleh Chat aja Mas Enggak Kapan Kapan Apa yang Disampaikan Kadang Beda Jadi Mungkin Bisa Dicoba Dulu Tapi Kalau jaringannya Tetap Masih Belum Stabil Baru Dicet Halo Halo Kalau Masih Masih putus-putus Bu Jaringan 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 Masih Tidak Stabil Wika Bisa Ditulis Di chat Saja Kalau Seperti ini Sendari Nunggu Wika Chat Mungkin Yang lain Ada yang Mau Ditanyakan Apakah Ada yang lain Yang Ditanya Sudah Masuk Bu Sudah Silahkan Dari Kelompok Dua Ada yang Mau Menjawab Bagaimana Pengaruh Masa Oke Silahkan Untuk Nomor Satu Bagaimana Pengaruh Masa Pada Pementum Masa Pada Pementum Sangat Mempengaruhi Tingkat Kelajuan Momentum Tersebut Semakin Tinggi Semakin Berat Masa Maka Semakin Tinggi Juga Momentum Begitu Keluar Dengan Kelajuan Momentum Tersebut Begitu Bu Jadi Nomor Satu Pengaruh Masa Pada Momentum Karena Rumus Momentum P Sama Dengan M Dikalikan Dengan V Maka Masa Jika Kecepatannya Tetap Maksudnya Kecepatannya Sama Misal Ada Dua Masa Yang Berbeda Dengan Kecepatan Yang Sama Maka Otomatis Momentumnya Juga Akan Semakin Besar Jika Masanya Semakin Besar Karena Sebanding Sebanding Terbalik Sebanding Jadi Masa Dengan Momentumnya Sebanding Jadi Semakin Besar Masa Maka Semakin Besar Momentum Oke Lalu Lanjut Yang Nomor Dua Apakah Momentum Merupakan Perubahan Dari Impuls Lanjut Dari Jawaban Yang Awal Bagaimana Masa Dengan Momentum Yang Tidak Memiliki Gaya Gravitasi Apakah Berpengaruh Ada Ada Yang Mau Jawab Dari Dua Pertanyaan Lanjutan Dari Pertanyaan Yang Pertama Tadi Dan Pertanyaan Yang Kedua Silahkan Atau Yang Lain Juga Bisa Selain Dari Kelompok Dua Jika Ada Yang Mau Menjawab Silahkan Dipersilahkan Selain Dari Kelompok Dua Tidak Harus Dari Kelompok Dua Tapi Kelompok Dua Dulu Silahkan Jika Tidak Ada Bisa Dari Yang Lain Jika Ada Yang Mau Menjawab Pengaruhnya Jika Tidak Ada Gravitasi Bagaimana Yang Kedua Tadi Momentum Merupakan Perubahan Dari Impuls Serta Korelasi Dengan Hukum Newton Bagaimana Tadi Sudah Dibahas Mengenai Hukum Newton Tadi Slide Berapa Yang Tadi Ada M Dikalikan A Mungkin Nanti Bisa Dikaitkan Tadi Di Slide Nya Mungkin Bisa Ditampilkan Bagaimana Lalu Nanti Ada Yang Menjelaskan Tadi Siapa Bisa Menjelaskan Atau Yang Lain Juga Bisa Membantu Tadi Sudah Disebutkan Hubungannya Dengan Hukum Newton Tadi Ada Yang Menyebutkan M Dikalikan A Di Slide Awal Mungkin Bisa Ditampilkan Slide Yang Memunculkan Hukum Newton Yang Lain Juga Jika Ada Yang Mau Membantu Menjawab Dipersilahkan Jadi Ini Sesi Tanya Jawab Bisa Jadi Tetap Semuanya Dapat Penilaian Saya Anggap Ini Keaktifan Sudah Jelas Sudah Dituliskan Bagaimana Cara Menjawabnya Dari Yang Pertanyaan Yang Kedua Silahkan Dari Kelompok Dua Ada Yang Mau Menjelaskan Itu Jawabannya Sudah Jelas Di Slide Atau Yang Lain Ada Yang Mau Menjelaskan Selain Kelompok Dua Bisa Jadi Saya harap Bisa aktif Jadi Tidak hanya Diam Saya Menjelaskan Jika Ada Yang Mau Berbagi Ilmunya Dipersilahkan Yang Diketahui Bagaimana Hubungan Antara Resultan Gaya Alias Gaya Total Dengan Masa Dan Percepatan Adanya Resultan Gaya Yang Bekerja Pada Sebuah Benda Bermasa Menyebabkan Benda Bermasa Benda Tersebut Mengalami Percepatan Itu Bu Ya Jadi Disitu Otomatis Tadi Jadi Sebenarnya Untuk Yang Tadi Sudah Dijelaskan Hubungannya Antara Momentum Dengan Hukum Newton Cuma Cuma Pertanyaannya Si Wika Tadi Terbalik Jadi Bukan Perubahan Momentum Terhadap Impuls Apakah Momentum Merupakan Perubahan Dari Impuls Jadi Terbalik Sebenarnya Impuls Itu Yang Perubahan Dari Momentum Bukan Momentum Perubahan Dari Impuls Jadi Momentum Itu Kan Tadi Di Impuls Juga Sudah Ada Momentum M Dikalikan V Impuls Tadi Yang Menjelaskan Mengenai Impuls Masuk Impuls Di Slide Yang Menjelaskan Mengenai Impuls Tadi Juga Disebutkan Perubahan Dari Impuls Atau Perubahan Perubahan Dari Momentum Pas Materi Impuls Coba Di Slide Mengenai Impuls Impuls Di Bawah Setelah Momentum Nah silahkan kelompok 2 mengenai impuls di slide disitu mengenai impuls mungkin di slide berikutnya slide 29 coba nah itu kan sudah ada dijelaskan jadi pertanyaan dari wika tadi terbalik bukan bukan apa tadi momentum adalah perubahan impuls tapi impuls itu yang perubahan dari momentum disini juga sudah dituliskan bahwa impuls adalah perubahan momentum rumusnya juga sudah ada ya F dikalikan delta T adalah delta P jadi rumus dari impuls itu adalah gaya dikalikan dengan perubahan waktu itu adalah delta P sama dengan delta P perubahan dari momentum yang ada jadi ketika ada perubahan kecepatan disitu perubahan kecepatan jadi otomatis ada perubahan M dikalikan V V itu S per T jadi ada perubahan waktu juga disitu misal ada perubahan waktu jadi itu sama dengan gayanya juga dikalikan dengan perubahan waktu sehingga disitu bukan momentum yang perubahan dari impuls tapi impuls yang perubahan dari momentum lalu lanjutannya tadi untuk yang perubahan tadi lanjutan dari pertanyaan yang pertama untuk masa yang tidak memiliki gaya gravitasi masa ya dengan momentum yang tidak memiliki gaya gravitasi apakah berpengaruh ketika tidak ada gaya gravitasi maka otomatis akan ada momentum atau tidak jika tidak ada gaya gravitasi bagaimana pengaruhnya untuk momentum kemarin kelompok satu mungkin ada yang mau menjawab kemarin ada yang menjelaskan kan untuk ruang hampa udara bagaimana jadi ruang hampa udara kan berarti disitu juga tidak ada gaya gravitasi ya maka bagaimana benda jatuh apa ya kemarin itu untuk ruang hampa udara kelompok satu mungkin ada yang mau menjelaskan kaitannya dengan momentum bagaimana jika otomatis ada hukum Newton juga kan tadi ada hukum Newton lalu bagaimana jika tidak ada gaya gravitasi ada yang masih ingat kelompok satu kemarin atau kelompok dua yang menyimak kemarin dari kelompok satu bisa menjawab kaitannya dengan ruang hampa udara kemarin kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika tidak ada gaya gravitasi maka disitu kan tidak ada kecepatan bukan tidak ada kecepatannya ketika bendanya bergerak otomatis gerakannya itu otomatis hampir sama ya bukan hampir sama maksudnya tidak ada karena gravitasi kan berarti ada meter persekon kuadrat tidak ada gaya gravitasi berarti disitu meter persekon kuadrat berarti tidak ada kecepatan ya tidak ada kecepatan berarti tidak ada kecepatan gravitasi tadi momentum adalah perubahan dari apa namanya ada hukum Newton ya berarti otomatis disitu momentumnya juga tidak berlaku hukum kekalan momentum disitu tidak berlaku ya jika disitu tidak ada gaya gravitasi jadi hukum kekalan momentum hukum momentum jadi momentum itu berlaku ketika ada gaya gravitasi itu ini untuk yang pertanyaan cukup atau ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan oke bisa di stop share screennya saya coba share screen jadi mengenai tumbukan ada tumbukan lenting sempurna sebagian dan tidak sama sekali tadi juga ada ilustrasi gambar ya jadi sudah bagus ada ilustrasi gambar cuman cara menjelaskannya kurang kurang detail ya itu bagaimana gambar jadi tidak hanya dibaca tadi ada gambar truk ada gambar mobil itu juga sudah bagus hanya saja kurang dijelaskan kenapa hasilnya seperti itu gitu untuk beberapa jenis tumbukan jadi untuk tumbukan itu ada lenting sempurna ada yang sebagian ada yang tidak lenting sama sekali jadi saya tambahkan untuk penjelasan yang tadi kenapa ini hasilnya negatif kenapa ini positif jadi tetap menggunakan aturan koordinat-koordinat kartesius ya jadi untuk yang ke kanan berarti X positif yang ke kiri berarti X negatif ke atas berarti Y positif yang ke bawah berarti Y negatif nah disitu ada koefisien elasticitas koefisien elasticitas itu nilainya antara 0 sampai 1 untuk yang kemarin kan adanya koefisien statis dan untuk gaya gesek gaya gesek ada koefisien statis dan ada koefisien kinetis itu nilainya juga 1 itu hampir sama jadi disini koefisien elasticitas juga disini nilainya antara 0 sampai 1 jadi koefisien elasticitas rumusnya disitu ada min dari hukum kekalahan momentum ya tadi sepertinya tidak dibahas mengenai koefisien elasticitas otomatis kan ada gaya gesek udara ya nah ketika ada gaya gesek udara jadi disitu ada negatif ini jangan lupa jadi ini dipisah ya jadi ini dalam kurung jadi ada negatif ini dari hukum kekalahan momentum V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen dibagi dengan V1 min V2 jadi ada tumbukan ada tumbukan lenting sepurna lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali tadi tidak belum detail ya ini masuknya lenting sebagian yang ini tidak sama sekali atau bagaimana jadi tadi yang hanya menyebutkan dua sepertinya nah tetap dari tumbukan yang ada itu tetap menggunakan nanti ada hukum kekalahan momentum dan hukum kekalahan energi kinetik tadi juga ada contohnya dari hukum dari kekalahan energi kinetik berarti nanti ada momentum rumus P energi kinetik rumus EK tinggal disini aksen adalah untuk yang sesudah tumbukan untuk yang aksen adalah yang sesudah tumbukan untuk yang tidak menggunakan aksen adalah yang sebelum jadi ini yang sebelum tumbukan ini yang sesudah sesudah tumbukan jadi tinggal P1 ditambah P2 P1 aksen ditambah P2 aksen nah nanti hubungan kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan itu seperti ini jadi jangan terbalik untuk yang sebelum tumbukan itu berarti disini ada P2 min P1 ini yang sebelum lalu yang sesudah berarti ada P1 aksen dikurangi dengan P2 aksen nah jadi elastisitas disini negatif bisa tidak negatif tapi dibalik berarti ini kan sama dengan satu ini jika sama dengan satu kan berarti jika dibalik berarti disini P1 aksen min P2 aksen dibagi dengan P2 min P1 itu nilainya adalah satu ini seharusnya nol ya jadi koefisien elastisitas jadi nilainya ini antara nol sampai satu sebenarnya ini sama dengan satu jadi E ini sama dengan E jadi bisa menggunakan P1 aksen min P2 aksen dibagi dengan P2 min P1 bisa tidak menggunakan negatif menggunakan negatif ini jika sama-sama satu di depan tapi jika dibalik maka nanti disini untuk koefisien elastisitasnya menggunakan tanda positif P1 aksen min P2 aksen dibagi dengan P2 min P1 jadi positif jadi bisa dilihat ini jangan terbalik kapan menggunakan negatif kapan menggunakan positif untuk koefisiennya kapan menggunakan koefisien ketika nanti untuk tumbukan lenting sempurna oke disini sudah ya oke yang ini yang sudah direvisi oke ini jadi ini disini sudah saya balik jadi nanti bisa menggunakan negatif kapan bisa menggunakan positif jadi disini positif jika di atas itu ada V1 aksen min V2 aksen dibagi dengan V2 min V1 untuk yang ini sama V1 V1 tapi menggunakan negatif kapan menggunakan elastisitas jadi disini elastisitas nanti jika yang ditanyakan itu ada yang diketahui ada elastisitasnya elastisitas itu pengaruhnya dari tumbukan untuk membedakan beberapa tumbukan yang berlaku nah misal disini dua buah bola bermasa sama 4 kg bola pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon menumbuk bola kedua yang diam tadi seperti truk yang menumbuk mobil mobilnya diam kenapa kecepatannya berubah bagaimana cara menyelesaikannya tadi tidak ada rumusnya tapi langsung angka saja oh kecepatannya jadi sekian dengan momentumnya sekian tapi tidak ada proses penyelesaiannya bagaimana gitu nah angka yang diperoleh dari yang langsung muncul tadi dari pergerakan benda itu sudah satu-satu jadi ketika disini bola bermasa disini masanya sama jika masanya beda nanti hanya membedakan mana MA mana yang menjadi MB masa A mana yang menjadi masa B nah lalu disini bergerak bola pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon menumbuk bola kedua yang diam karena diam disini VB nya 0 karena diam tumbukannya lenting sempurna lenting sempurna itu berarti E nya 1 nah E nya 1 tentukan kecepatan dari masing-masing bola setelah tumbukan yang ditanyakan adalah kecepatan setelah tumbukan V aksennya berapa V B aksen berapa V aksen berapa nah nanti cara menyelesaikannya ini hubungannya dengan elastisitas sama seperti yang tadi ya truk menumbuk mobil cuman beda masa ya hanya tinggal mengubah mana yang MA mana yang MB sehingga nanti yang pertama dilakukan ketika kecepatan setelah tumbukan sama-sama belum diketahui beda ketika sudah diketahui bisa langsung menggunakan hukum kekalan momentum jadi langsung disubstitusikan untuk kecepatan yang sudah diketahui setelah tumbukan yang mana V A atau yang V B tapi jika dua-duanya belum diketahui maka gunakan disini bisa rumus elastisitas benting sempurna berarti E nya 1 ketika E 1 berarti disini VA dikurangi V B sama dengan V B aksen dikurangi dengan VA aksen baru setelah itu nanti disubstitusikan baru persamaan kenapa karena dua-duanya kecepatan setelah tumbukan itu berbeda dan belum diketahui sehingga disini yang diubah misal V B aksen maka yang disubstitusikan adalah rumus yang V B aksen 5 plus V aksen jadi V B aksennya nanti baru yang diubah sehingga yang diketahui adalah yang VA aksen MA nya berapa VA nya berapa tadi ke kanan karena ke kanan dia positif tetap menggunakan koordinat kartesius V B nya berapa 0 MB nya berapa sama-sama 4 karena sama-sama 4 tadi juga sudah ada ya rumusnya kenapa M nya hilang karena masanya sama bisa ini tidak menggunakan masa ya langsung 5 ditambah 0 sama dengan VA aksen ditambah dengan 5 plus VA aksen masanya dihilangkan kenapa karena masanya sama maka disini 5 sama dengan 5 ditambah dengan 2 VA aksen ini sama-sama VA aksen di jumlah berarti VA aksen sehingga disini 5 dikurangi 5 0 2 VA aksen maka 0 per 2 sama dengan VA aksen sehingga disitu nilainya 0 VA aksen berarti ini truk tadi kan ada tuh yang truk numbuk mobilnya lalu truknya diam setelah numbuk itu karena ini jadi VA aksen 0 substitusikan ke V B aksen maka disini setelah menumbuk ternyata VA-nya diam VB-nya yang bergerak setelah tumbukan berarti VB aksen disini sama dengan 5 meter per skon tapi VA aksennya dia sama dengan 0 kenapa? karena dia jadinya diam tumbukan setelah menumbuk truknya diam ini untuk kecepatan lenting sempurna untuk tumbukan lenting sempurna karena VB-nya diam oke jadi kecepatan ini karena saling menghilangkan maka disitu kecepatan setelah tumbukan maka truknya yang tadi diam tadi ada contohnya cuman masih belum dijelaskan oh kenapa ini diam oh kenapa ini negatif ada yang menumbuk ada yang mantul ada yang tadi diam ada yang numbuk tapi dua-duanya berlawanan arah ada yang numbuk satu searah sama-sama searah tapi yang B gerakannya lebih cepat itu kan tadi sudah jelas ya cuman masih belum dijelaskan ini rumusnya seperti apa penyelesaiannya bagaimana hanya saja angkanya saja tadi yang muncul nah angka itu diperoleh dari mana nah ini misal tadi yang satu diam ini sama-sama bergerak dua-duanya sama-sama bergerak tapi berlawanan arah misal terjadi sabrakan dua buah kelereng disini kelereng saya gunakan masa sama kenapa jika masa sama mudah ya karena ini bisa saling menghilangkan ini bisa saling menghilangkan bisa tapi bisa juga kalian masuk ke perhitungan gitu ini dua-duanya berlawanan arah sama-sama bergerak nah tetap menggunakan kartesius jadi mana yang positif mana yang negatif kelereng merah disitu 12 meter persekon dari barat ke timur lalu yang hijau dari timur ke barat jadi negatif karena menuju arah negatif X nah lenting sempurna dilontarkan sedangkan yang warna ini jika tumbukan lenting sempurna karena disebutkan lenting sempurna maka disini elastisitasnya nilainya satu dan yang ditanyakan adalah tumbukan setelah nah dua-duanya sama-sama belum diketahui jika dua-duanya belum diketahui maka bisa menggunakan elastisitas sama dengan satu ini tapi jika salah satunya diketahui misal oh setelah tumbukan yang hijau kecepatannya berubah jadi sekian lalu untuk yang B berubah jadi sekian nah ketika berubah maka disitu salah satunya diketahui maka bisa langsung disubstitusikan nilai dari VA atau VB mana yang diketahui tidak perlu menggunakan elastisitas lagi disini menggunakan elastisitas kenapa karena dua-duanya belum diketahui otomatis disini kan harus ada yang diganti jika tidak kan berarti dua-duanya hanya ada VA aksen dan VB aksen dan susah maksudnya bukan susah tapi tidak bisa diketahui karena dua variable yang berbeda dua kecepatan yang berbeda nah substitusikan nilai yang ada jangan lupa mana yang positif mana yang negatif kenapa dia harus negatif ada yang langsung menggunakan oh ini plus tapi tidak tahu ini positif kenapa dia jadi positif gitu karena arahnya berawanan jadi lebih mudah rumusnya tetap menggunakan rumus yang sama hanya saja nanti menggunakan koordinat jadi rumusnya tidak berubah rumus akan berubah ketika hasilnya itu disubstitusikan mana yang positif mana yang negatif jadi otomatis ketika negatif ketemu positif berarti dia jadi negatif negatif ketemu negatif berarti dia rumusnya akan berubah menjadi positif rumusnya akan berubah sendiri ketika disubstitusikan angka yang ada sesuai koordinatnya itu lebih mudah seperti itu jadi tidak menghafal banyak rumus rumusnya tetap hukum kekalian momentum yang mana rumus untuk elastisitas yang mana lalu nanti perubahan positif negatif itu tergantung pada arah arah gerak arah gerak menyesuaikan dengan koordinat mana yang ke kanan mana yang ke kiri nah tinggal substitusi disubstitusi sama ini bisa karena masanya sama disini bisa dihilangkan langsung dihitung dengan rumus yang ada juga bisa hasilnya juga sama 12 positif ketemu negatif jadi negatif 8 ini angkanya tinggal substitusikan lalu disini ada VA VA lalu ditambah dengan 20 ditambah dengan VA 12 dikurangi 8 berarti 4 VA berarti ada 2 ditambah dengan 20 4 dikurangi 20 berarti sama dengan min 16 sama dengan 2 VA aksen maka disini min 8 adalah VA aksen hasilnya sama karena masanya sama tadi kan ada tuh yang masa sama tiba-tiba V nya yang dihitung hanya V nya saja masanya kemana karena masanya sama karena itu masanya dihilangkan tadi ada di slide keberapa itu ada juga cuman kalian menjelaskannya masih belum detail ya padahal yang di slide itu sudah lengkap ya dengan beberapa animasi yang ada juga sudah ada ya maksudnya kapan mana truk yang diam mana truk yang bergerak berlawanan mana yang ber yang searah tapi disitu langsung angka angka yang muncul saya kurang tahu itu kalian membuatnya angka yang muncul itu otomatis kan disitu ada rumus yang digunakan tidak tidak langsung ujuk-ujuk oh angkanya negatif tadi ada yang negatif 20 jadi negatif 10 nah angka-angka itu kan muncul dari sebuah rumus nah rumus disitu kalian masih belum menjelaskan itu angka itu diperoleh dari mana gitu hanya menyebutkan oh angkanya sekian dengan kecepatan sekian mobil sekian truk sekian nah itu dari rumus-rumus ini angka-angka itu itu otomatis ada program ada sintaks atau source code yang dimasukkan ada sintaks rumusnya juga jika tidak ada rumus otomatis angka itu tidak akan muncul angka-angka yang muncul tadi itu tiba-tiba berubah angkanya nah angka-angka muncul itu berdasarkan dari perubahan kecepatan yang diberikan dan ada rumus yang digunakan disitu disitu belum kalian jelaskan rumusnya bagaimana nah jadi ada rumus elastisitas dan ada hukum kekalan momentum yang digunakan jika kecepatan setelah tumbukan dua-duanya belum diketahui jika sudah diketahui salah satunya dibolak-balik misal dua-duanya diketahui setelah tumbukan yang ditanyakan dibalik berapakah kecepatan sebelum tumbukan VA maka tinggal menggunakan hukum kekalan momentum tinggal disubstitusikan satu-satu angkanya tinggal dimasukkan saja nanti tinggal operasi secara matematikanya kalian yang harus tahu ini mana yang harus dikalikan duluan mana yang harus dicumlah duluan mana yang harus pindah ruas mana yang harus berubah tanda positif jadi negatif atau negatif jadi positif tapi rumusnya semuanya sama tetap menggunakan hukum kekalan momentum jika dua-duanya belum diketahui berarti kalian tinggal menambahkan ada rumus elastisitas tapi jika salah satunya yang belum diketahui masa kecepatan hanya salah satunya saja hanya masanya saja atau hanya kecepatannya saja tapi kecepatan pun hanya salah satu yang ditanyakan misal sebelum tumbukan kecepatan A atau kecepatan B itu juga bisa jadi ini yang ditanyakan bisa dibolak balik saya bolak balik apa yang belum yang ditanyakan itu untuk tumbukan lenting sempurna E nya 1 tapi untuk tidak lenting sama sekali elastisitas nya 0 nah kapan disebut tidak lenting sama sekali tidak lenting sama sekali ketika kedua benda bergabung tadi juga sudah ada V aksen dimana V1 aksen dan V2 aksen dijadikan sama V aksen tadi sepertinya juga sudah ada tapi tidak didetailkan oh ini kenapa bisa sama karena ketika setelah bertumbukan itu nempel truk tadi nabrak mobil mobilnya itu tidak terlempar tapi truk itu menumbuk mobil dua-duanya jalan bareng mobilnya tetap di depan truk setelah tumbukan dia tidak terpelanting biasanya itu kecepatannya tidak cepat tidak tinggi jika kecepatan truk tinggi yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna maka mobil itu akan terpelanting jauh dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya tapi jika kecepatan dari truk itu tidak terlalu tinggi mungkin hampir sama dengan kecepatan mobil lebih tinggi dari kecepatan mobil tapi tidak tinggi sekali maka yang terjadi setelah tumbukan mobil itu akan nempel di depan truk akan terseret akan terseret jadi mobil itu akan terseret oleh truk sehingga disini elastisitasnya itu adalah 0 untuk tumbukan tidak lenting sama sekali nah misal disini benda benda 5 kg dan benda B 1 kg saling bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing berbeda dengan masa yang berbeda kecepatan berbeda setelah tumbukan kedua benda saling menempel kecepatan kecepatan sesaat setelah kedua benda bertumbukan satu kekanan satu kekiri yang kekiri berarti negatif tinggal substitusikan karena nilainya adalah 0 maka V A aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen maka kecepatannya setelah tumbukan disini sama kenapa karena saling menempel kedua benda saling menempel maka kecepatannya akan setelah tumbukan sama tadi ketika truk juga ada sepertinya karena tadi animasinya itu ada beberapa kondisi yang saya lihat ada beberapa kondisi dimana satunya ada yang menempel lalu ada yang terpelanting ada yang beda arah itu sudah lengkap sebenarnya hanya saja kalian masih belum detail belum dijelaskan satu-satu mana yang menempel kenapa kecepatannya sama kenapa kecepatannya berbeda kenapa berlawanan arah jadi untuk yang kasus menempel maka dia masuk tumbukan tidak sama sekali tidak lenting sama sekali maka V-nya sama VA aksen maupun VB aksen sehingga nanti diperoleh V aksen tinggal ini rumus matematika kalian harus bisa mengoperasikan ini berarti dikalikan duluan baru nanti dijumlahkan karena sama disini positif disini negatif maka disini jadi negatif sehingga nanti disini V aksennya adalah min sepertiga V aksen berarti ini untuk VA aksen dan untuk VB aksen kecepatannya sama karena mobilnya terseret oleh truk ini untuk yang kecepatan tidak lenting sama sekali bagaimana untuk yang lenting sebagian lenting sebagian nilai E-nya antara 0 sampai 1 jadi ketika ada koefisien elastisitas 0,5 0,7 itu berarti tumbukan lenting sebagian bola terpetal dari lantai itu juga masuk lenting sebagian rumusnya untuk koefisiennya beda karena disini ini kan kanan-kiri berarti dia menggunakan kecepatan tapi untuk bola ada ketinggian maka dia menggunakan ketinggian untuk yang kecepatan jadi biasanya disini disebutkan oh ada E E-nya sekian maka itu masuk pada tumbukan lenting sebagian misal disini dua buah balok masanya sama jadi ketika disebutkan masa sama ini berlaku koefisien restitusi disini M-nya sama jadi M-nya itu saling menghilangkan bergerak berlawanan masing-masing dengan kecepatan balok sekian yang A yang B sekian berarti ini bisa diketahui positif negatif berarti disini berlawanan arah satu ke kanan satu kiri setelah tumbukan yang A 4 berarti dia setelah menumbuk A masih tetap bergerak maju ke kanan karena positif kecepatan balok berapa ternyata disini dengan elastisitas koefisien elastisitas 0,4 maka disini VA aksennya berapa VB aksennya berapa nanti tinggal operasi matematika bagaimana negatif 3 dikurangi 2 VB nya berapa min 3 A nya berapa 2 positif jadi min 5 pindah ruas min 5 kali 0,4 berarti min 2 sama dengan 4 dikurangi VB aksen pindah ruas berarti disini ini pindah ruas ini karena negatif pindah ruas jadi positif yang ini pindah ruas jadi positif 2 jadi positif 2 sehingga hasilnya VB aksen setelah tumbukan adalah 6 meter per sekon dengan koefisien elastisitas 0,4 impuls sudah impuls berarti perubahan momentum berarti disini ada perubahan kecepatan ketika ada perubahan kecepatan berarti itu ada perubahan momentum karena ada perubahan momentum maka ada impuls disitu ketika tidak ada perubahan momentum maka tidak ada impuls rumusnya juga sudah sama sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung mengenai momentum dan impuls belum ya oke oke nanti ini saya upload untuk slide untuk ini mungkin nanti bisa kalian coba sendiri saja mungkin tidak saya berikan tugas dulu ya untuk ini jadi cukup siapkan presentasinya saja nanti soal-soal yang ada bisa kalian coba-coba sendiri ini sudah saya siapkan juga kunci jawabannya disini VB aksen berapa V aksen berapa kalian bisa mencobanya sendiri ada yang mau ditanyakan sampai sini tidak ada cukup cukup ya jadi oke cukup untuk pertemuan hari ini siapkan untuk pertemuan ketiga berarti masalah tegangan-regangan kurang dua kali presentasi sama arus listrik jadi nanti untuk beberapa latihan soal bisa kalian coba sendiri disitu juga sudah ada rumusnya bisa dicoba-coba sendiri oke cukup untuk pertemuan hari ini jika tidak ada yang ditanyakan lagi sekian untuk hari ini terima kasih untuk partisipasinya hari ini selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh terima kasih ibu ya sama-sama selamat pagi